5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk tematik tema 1 Yaitu hidup rukun di kelas 2 subtema 1 pembelajaran 3 Mari kita langsung kepada video pembelajarannya Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya Mutiara senang membantu Udin Nah disini Udin itu suka membaca buku cerita tentang bintang lapangan Pada pembelajaran 2 kemarin kita sudah belajar bahwa bintang lapangan adalah kalimat atau kata ungkapan Yang artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga Jadi contohnya Ronaldo itu bintang lapangan sepak bola Artinya Ronaldo itu orang atau pemain yang ahli dalam bidang sepak bola Kakak beradik disini Mutiara dan Udin itu saling membantu Teman-teman masih ingatkah dengan lagu Peramah dan Sopan? Masih ingat tidak adik-adik tentang lagu Peramah dan Sopan? Coba yuk kita nyanyikan bersama Nah ini adalah lagu Peramah dan Sopan ciptaan dari Pak Dal Nah nanti kalian bisa play tuh lagu Peramah dan Sopan di channel Youtube Kak Citra juga Yang judul lagunya adalah Peramah dan Sopan Nah disitu ada lagu karaoke-nya Kalian bisa nyanyikan lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal ini Nah dalam lagu ini ada kata-kata bukannya congkak Bukannya sombong yang disayangi handai dan taulan Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin bekerja Peramah dan Sopan Nah ini adalah syair dari lagu Peramah dan Sopan Dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan Nah ungkapan tinggi hati cepat kaki ringan tangan itu artinya apa ya? Itu artinya ada dalam lagu tadi adik-adik Tinggi hati itu artinya sombong Nah tadi dalam lagu ada Bukannya congkak, bukannya sombong Nah sombong itu bisa Ungkapannya bisa berupa tinggi hati Kalau pembelajaran dua kemarin kita belajar besar kepala Yang artinya juga sama-sama sombong Jadi tinggi hati dan besar kepala itu artinya sombong Lalu arti dari cepat kaki ringan tangan itu adalah rajin bekerja Rajin membantu juga bisa ya Adik-adik jadi cepat kaki ringan tangan bukan kakinya Cepat tangannya ringan tidak tetapi disini rajin bekerja Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati yang artinya tadi sombong Ya anak itu menang lomba tetapi tinggi hati Artinya anak itu menang lomba tetapi sombong Contoh lainnya Jangan jadi anak yang tinggi hati Berarti Artinya jangan jadi anak yang sombong Ini contoh kalimatnya Lalu kita lihat contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan Andin anak yang cepat kaki ringan tangan Maka disukai teman-temannya Artinya Andin anak yang rajin bekerja Maka disukai teman-temannya Atau contoh yang lain Jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan Artinya jadilah anak yang rajin bekerja Nah itu tadi contoh ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan Lagu peramah dan sopan tadi Ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang Tentu adik-adik masih ingat pembelajaran 1 dan 2 Tentang memberi tanda pada lagu peramah dan sopan Yang dinyanyikan pendek dan yang dinyanyikan panjang Nah ini Yang dinyanyikan pendek kita beri tanda titik Yang dinyanyikan panjang kita beri tanda garis Nah adik-adik masih ingat ya memberi tanda ini Bahwa yang dinyanyikan pendek ya kita beri tanda titik Yang dinyanyikan panjang kita beri tanda garis ya Saat menyanyikan pun kita harus memperhatikan tanda ini Oh kalau tandanya itu titik berarti syair itu dinyanyikan pendek Tapi kalau garis berarti dinyanyikan agak panjang Nah kamu masih ingat ya ini ada di pembelajaran 1 atau pembelajaran 2 Nah sekarang di pembelajaran 3 Itu kita akan belajar tentang penekanan kuat dan lemahnya lagu Semua lagu itu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek Ini juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak Coba perhatikan teks lagu di bawah ini Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan yang kuat Nah ini yang ditebali syairnya itu dinyanyikan kuat Sedangkan yang tidak ditebali itu dinyanyikan dengan biasa Bukannya congkak, bukannya sombong Nah kita tahu disitu bahwa syair yang ditebali itu memang dinyanyikan dengan tekanan yang kuat Jadi kalian harus tahu menyanyikan sebuah lagu itu Ada yang dinyanyikan panjang dan pendek Ada yang dinyanyikan kuat dan tidak Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah yang terjadi adalah pertengkaran Misalnya si adik menyombongkan diri mendapatkan hadiah dari mamahnya Kakaknya bisa saja marah Nah kalian jangan sampai menyombongkan diri kalian Itu sifat yang tidak baik Mutiara senang menyanyi Udin senang menggambar Udin pernah menjadi juara menggambar Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi Nah ini Udin sudah pernah juara Tapi Mutiara belum pernah sama sekali menjuarai lomba menyanyi Namun Udin tidak sombong Namun Udin tidak sombong adik-adik Begitu juga dengan adik-adik Tidak boleh sombong Amatilah gambar di bawah ini Udin meraih juara pertama lomba menggambar Nomor peserta Udin adalah 232 Nah nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan Kita bisa membacanya dengan 232 Mari kita ingat lagi pembelajaran 1 dan 2 Ingat adik-adik Hitunglah jumlah kubus dengan teliti Ini kita perhatikan ya Ini ada di pembelajaran 1 Satu kubus saja itu artinya satu kubus satuan Kalau ada 10 kubus maka itu dianggap satu kubus puluhan Karena ada 10 Kalau ada 10 kubus puluhan Jika dijadikan satu maka jumlahnya akan menjadi seratus Nah kita perhatikan disini Kak Citra punya kubus satuan Nah ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan Kita lihat dulu kubus ratusannya Kubus ratusannya ada 2 Berarti nilainya adalah 200 Ditambah ada 3 kubus puluhan Maka ditambah dengan 30 Lalu ada 2 kubus satuan Maka kita tambahkan dengan 2 Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 30 Ditambah 2 Sama dengan 232 Banyaknya kubus ada Nah banyaknya kubus kita tulis nih Angkanya 232 Dibaca Nah membacanya bukan 232 Tetapi 232 Kita perhatikan contoh berikutnya Masih ada kubus satuan yang ada Nah sekarang yang pertama Kubus ratusannya ada berapa disini? Ya kubus ratusannya ada 3 Berarti nilainya 300 Ditambah ada 4 kubus puluhan Maka jumlahnya 40 Maka jumlahnya 40 Ditambah ada 5 kubus satuan Maka jumlahnya berapa? Ya 5 Lalu kita jumlahkan keseluruhannya Sama dengan 345 Banyaknya kubus ada 345 Dibaca 345 Kita lihat contoh berikutnya Ini kubus ratusannya ada 4 Berarti nilainya 400 Ditambah ini ada berapa kubus puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti ada 70 Ditambah ada 6 kubus satuan Maka tambah 6 Sama dengan 476 Banyaknya kubus ada 476 Dibaca 476 Sekarang kita akan belajar Membaca dan menulis bilangan Nah disini yang pertama Kita membaca bilangan dulu Bilangan ini dibaca berapa adik-adik? Ya bilangan ini dibaca 400 Lalu bilangan ini Apakah dibaca 505? Tentu bukan adik-adik Ini dibaca 505 Karena puluhannya tidak ada ya Karena puluhannya tidak ada ya Nol Jadi kita langsung baca 505 Berikutnya Kita membacanya Apakah 611? Bukan adik-adik Ini 611 Ya lalu berikutnya Dibaca? Ya kita membacanya 720 Kalau angka ini dibaca 632 Nah sekarang kita belajar menulis bilangannya 700 Maka cara menulisnya Kita tulis dulu angka 7 Lalu kalau ratus Nolnya ada berapa? Ya nolnya ada 2 Berarti Cara menulisnya seperti ini 805 Maka Ratusannya angka berapa? 8 Puluhannya? Puluhannya tidak ada Kak Citra Maka kita tulis 0 5 Ya kita tulis 5 Berarti Cara penulisannya 8 Angka 0 Lalu angka 5 Tapi membacanya 805 915 Cara menulisnya Ratusannya berapa? 9 Puluhannya? Kok tidak ada puluhannya Kak? Tapi ingat Di sini ada 15 Berarti Setelah angka 9 Adalah angka 15 Seperti ini penulisannya 320 Cara penulisannya Ratusannya angka 3 Puluhannya? 2 Satuannya? Tidak ada Berarti kita beri angka 0 Di satuannya Berarti tulisnya 320 Bacanya 320 555 Nah ratusannya berapa? 5 Puluhannya? 5 Satuannya? 5 Maka penulisannya seperti ini 404 Ayo bagaimana adik-adik? Ratusannya 4 Puluhannya? Tidak ada Berarti diberi 0 4 Yang satuan Maka 4 0 4 Bacanya 404 Pasangkan bilangan Dengan banyak kubus yang sesuai Gunakan pensil warna Untuk memasangkan gambar dan bilangan Kemudian bacalah bilangan tersebut Nah di sini ada kubus bilangan Lalu kita cari tahu dulu nih Kita coret-coret dulu nih Kubus yang pertama ini Jumlahnya ada berapa? Ya kubus yang pertama ini Jumlahnya 8 Kubus ratusan Maka 800 Lalu Bawahnya itu ada 7 Kubus ratusan Berarti jumlahnya 700 Gambar kubus bawahnya Itu ada 3 kubus puluhan Maka jumlahnya 30 Bawahnya ada 2 kubus puluhan Maka nilainya 20 Berikutnya ada 5 kubus satuan Berarti ada 5 dan Ada 3 kubus satuan Berarti jumlahnya 3 Setelah itu Kita harus membuat Penjumlahan cara panjangnya Dari 725 Kita kelompokkan dulu Ratusannya ada 700 Lalu puluhannya ada 20 Lalu ditambah lagi 5 Nah baru kita pasangkan Adik-adik 700 Oh Kubus yang ini 20 Oh Bawah Lalu yang satuannya 5 Nah Ini Berarti menunjukkan Bilangan 725 Kita lihat lagi yang 825 Maka kita buat dulu Cara panjangnya Berarti 800 Ditambah 20 Ditambah 5 Lalu baru kita Garis menggunakan Pensil warna yang berbeda Adik-adik Nah 800 Lalu setelah 820 Tarik ke Kubus Bilangan 20 Lalu 5 Seperti itu Adik-adik Nah kalian bisa Meneruskannya Nanti Di rumah kalian Ya Masing-masing Demikian Adik-adik Untuk Pembelajaran Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 3 Untuk mata pelajaran Tematik Kelas 2 Semoga Apa yang Kak Citra Sampaikan ini Dapat kalian Pahami Dan dapat Kalian Lakukan Atau Kalian bisa Terapkan Di sekolah Kalian Masing-masing Sampai jumpa Kembali Di video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Sampai jumpa Dan Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Lalu Tekan Loncengnya Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke media Sosial Kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Sub indo by broth3rmax